Ini sebenarnya sair yang diucapkan oleh Robi'ah setelah banyak orang melamar dia dan semuanya ditolak. Kenapa? Karena fokusku sekarang hanya Allah saja. Sudah cukup bagiku Allah. Jadi Robi'ah saat itu berceramah, Saudara-saudaraku, kholwat merupakan ketenangan dan kebahagiaanku. Aku ini merasa puncak, merasa bahagia, luar biasa dalam kholwat. Mohon maaf, sudah tidak menerima lowongan suami lagi. Iya, jadi aku sudah asik sama Allah. Katanya Robi'ah, kekasihku selalu di hadapanku. Tak mungkin aku mendapat penggantinya. Aku sudah ngerti benar indahnya, dahsyatnya kekasihku yang satu itu. Jadi, aku tidak akan nyari lagi. Bahkan, katanya Robi'ah, cintanya pada makhluk itu cobaan bagiku. Ini namanya cemburu. Bahwa kekasihku itu milikku saja, tidak usah mengasihi yang lain. Tapi, dia ini sangat maha penyayang, maha pengasih. Maka, itu cobaan bagiku. Dialah tujuan hidupku. Nah, oh hati yang ikhlas. Oh tumpuan harapan. Berilah jalan untuk meredam keresahan. Oh Tuhan, sumber bahagia dan kehidupan. Kepadamu saja, kuserahkan hidup dan keinginan. Kupusatkan seluruh jiwa ragaku demi mencari ridomu. Jadi, tidak punya suami, aku tidak gelisah. Tidak punya apa-apa, aku tidak galau. Yang bikin aku galau cuma satu ridomu. Kamu ridom, tidak ya padaku. Apakah harapanku akan terwujud? Jadi, satu-satunya yang difokusi oleh Robi'ah itu hanya, Allah ini kira-kira ridom, tidak kalau aku gini ya. Jadi, bukan lagi urusan suami. Bukan lagi urusan kekayaan. Meskipun miskin luar biasa. Banyak hartawan yang ingin bantu. Ada cerita, seorang hartawan ingin bantu Robi'ah. Cuma takut, karena dia tahu pasti ditolak. Akhirnya melalui sahabatnya Sufi, namanya Sufian Sauri. Pak Sufian, tolong. Saya ingin bantu Robi'ah. Cuma, Robi'ah ini mesti tidak mau. Mbak Sampian yang ngomong. Sufian Sauri, ya sudah coba tak bantu. Bilang ke Mbak Yu Robi'ah ini loh. Saya ke sini, sebelum Sufian Sauri ngomong. Ada apa sih? Apakah ada yang mau ngasih bantuan aku? Ya, ada hartawan itu yang mau ngasih bantuan Sampian. Kan kelihatannya Sampian hidupnya kok susah gitu. Jawabannya, Robi'ah tidak menjawab. Gini aja deh, kamu ngerti tuh kira-kira aku menjawab apa? Iya sih, ya sudah. Ya sudah. Jadi, akhirnya tidak jadi sudah. Tidak jadi dibantu. Oke, jadi ada cerita lagi satu ketika Robi'ah ini punya puasa. Dia merasa nanti maghrib buka puasa. Aku masih punya bawang satu untuk buka puasa. Jadi buka puasanya pakai bawang. Begitu maghrib mau buka puasa ke dapur. Loh, bawangnya kok tidak ada? Ya sudah lah, pakai air aja. Eh, tiba-tiba ada burung. Lewat jatuh. Bawa bawang satu dijatuhkan di depan Robi'ah. Robi'ah lihat bawang itu. Tidak usah, nanti tipuan. Nanti aku jadi manja. Pengen nopopo langsung datang. Kalau kamu kan senang. Ini bayangkan, cuma tiba-tiba datang. Tapi kalau Robi'ah tidak. Tidak. Kalau diginiin terus sama Allah, nanti jangan-jangan aku manja. Tidak usah tak ambil bawangnya. Cukup dengan air saja. Nah, itu Robi'ah. Ya, jangan disamakan jiwanya kayak kalian. Tapi pelan-pelan bisa ditiru. Oke. Ini juga ada satu cerita. Satu ketika Robi'ah ini jatuh. Tangannya patah. Dan lama tidak sembuh-sembuh. Terus dia baca sayur. Bukan mengeluhkan patahnya tangan. Ya Tuhan, lenganku telah patah. Aku merasa penderitaan yang hebat. Atas segala yang telah menimpaku. Aku akan menghadapi segala penderitaan itu dengan sabar. Tidak masalah. Namun aku masih bertanya-tanya. Dan mencari jawabannya. Apakah engkau ridho akan aku, ya Allah? Oh Tuhan, inilah yang selalu mengganggu langit pikiranku. Tanganku patah, tidak masalah. Aku sengsara, tidak masalah. Aku masih ingin tahu. Kamu itu ridho padaku. Tidak, ya Allah. Aku gini, ini loh. Nah, itu Robi'ah. Jadi, dia tidak galau oleh apapun. Sumpah kayak apapun. Hidupnya diculik, diperbudak orang. Tidak masalah. Dia cuma, ini Allah ridho. Tidak, ya? Kira-kira kalau aku gini, ini. Bisa kamu tiru, kalau sedang ngapain, sumpek. Tidak apa-apalah, kayak gini. Tapi, Allah ridho enggak? Dalam hal apa saja. Itu yang selalu ditanyakan Robi'ah. Oke, terus. Robi'ah itu. Ya, tadi karakternya orang Cina memang selalu rindu pada Allah. Setiap, dia kan tidak pernah tidur sholat malam. Sampai fajar. Biasanya, fajar dia tidur sebentar. Tapi, setiap kali bangun tidur, kalau pagi, dia baca sa'ir ini. Memarahi dirinya.